Kita memberikan selamat kepada orang-orang yang mereka punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Maka seakan-akan kita memberikan kepada mereka ucapan selamat, selamat telah berbuat syurik kepada Allah. Semangat-semangat para generasi muda ini yang bergelora ini harus dibungkus dengan ilmu, dibangun di atas fondasi ilmu. Jadi dia inginkan perbaikan justru dengan cara yang salah akhirnya memunculkan kerusakan yang lebih besar dari itu. Ya benar Allah Ta'ala Maha Pengampun. Namun jangan ini dijadikan argumentasi untuk kita berbuat kesalahan. Mereka menjaga Allah Ta'ala ketika mereka di masa muda, Allah jaga mereka ketika mereka sudah tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita usung adalah terkait dengan ibadah di bulan Ramadan. Seperti sama-sama kita ketahui bahwa bulan Ramadan merupakan kesempatan bagi kita umat muslim untuk beramal. Sangat banyak pahala yang bisa kita dapatkan dari amalan kita di bulan Ramadan. Apalagi nanti kita mencari malam lilatul qadar yang menanggung lebih baik dari seribu bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah sebelumnya mungkin dulu kita di episode sebelumnya pernah membahas tentang amalan sebelum Ramadan. Dan sekarang kita akan membahas terkait dengan amalan-amalan di bulan Ramadan. Ya mungkin terkadang sebagian kita kemuslimin, banyak mengerjakannya namun tidak ada dalam syariah. Insya Allah untuk yang pertama, di bulan Ramadan ini seharusnya kita selalu bersemangat. Selalu bersemangat dalam beribadah baik di siang maupun di malam hari. Nah ada satu hadis yang pernah baca, bahwasannya tidur orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Sehingga terkadang ini jadikan dalil bahwasannya, oh tidak apa-apalah di siang hari kita tidur ajakan ibadah. Nah bagaimana terkait dengan hadis ini dan penjelasannya? Ya berkaitan tentang fenomena yang terjadi di masyarakat dan mungkin disebabkan dengan adanya hadis ini. Orang-orang yang bermalas-malasan di siang hari bulan Ramadan, di pagi harinya dia tidur. Karena mungkin bergadang di malam harinya, di pagi hari dia setelah tubuh atau subuh terlewat, dia tidur sampai zuhur. Setelah siang, sholat zuhur, dia tidur lagi. Sampai baru bangunnya itu pas asar saja atau menjelang permuka baru bangunnya. Ini satu fenomena yang cukup disayangkan di tengah-tengah kaum muslimin berdalil dengan hadis. Hadis ini sebenarnya hadis do'if ataupun boleh dikatakan palsu. Itu dasah disandarkan kepada Nabi SAW. Orang yang mengatakan bahwa tidurnya orang yang berpuasa itulah ibadah. Sebenarnya tidurnya orang berpuasa itu hukum asalnya mubah. Dilihat kepentingan tidurnya apa. Kalau tidurnya itu adalah tidur untuk rehat, sejenak, itu mubah. Bukan hal yang terlarang. Tapi kalau dia tidur terus, terlewatkan banyak hal dalam bulan Ramadan, dia baca Al-Quran-nya lewat, atau bahkan ibadah-ibadah wajib dia lewati. Hanya gara-gara tidur. Ini tentu tidur yang haram. Karena sesuatu yang mubah itu berubah hukumnya melihat keadaan. Jadi kalau dia tidurnya itu dengan niat, sesuatu yang mubah itu bisa dijadikan bernilai pahala dengan niat. Ditentukan dengan niat. Kalau dia tidur itu dengan niat, agar nanti kiamul layelnya kuat. Itu baru tidurnya yang beribadah. Jadi nilainya berpahala. Karena niatnya agar kiamul layelnya, tarawihnya dia kuat. Tidak ngantuk. Maka dia tidur siang, kailulah misalnya. Atau dia tidur, tidak tidur-tidur terus. Ada waktu dia bangun, ada waktu dia tidur. Jadi diatur juga posisi tidurnya. Nah ini hal yang perlu, diantara hal yang perlu kita perhatikan. Jadi hadisnya tidak sah disandarkan kepada Nabi SAW. Khawatirnya banyak terlewat. Justru amalan-amalan yang perlu dilakukan di malam Ramadan, nah justru terlewat gara-gara tidur sepanjang hari. InsyaAllah set, terkait dengan tidur tadi ya set. Sekarang setelah mungkin ada kaum muslimin yang tidur dari pagi menjelang sore itu kan tidak diperbolehkan. Terkadang ada juga set yang setelah tidur dari pagi sampai sore, kemudian dilanjutkan sore sebelum berbuka itu ngabuburit. Masa? Ngabuburit. Terkadang sebagian pemuda kaum muslimin menggunakan waktu menjelang berbuka itu untuk menjelang jalan-jalan sanjo. Atau main game sambil menunggu waktu azan datang. Sebenarnya waktu menjelang berbuka ini bisa kita gunakan untuk apa nih? BarakAllah kita. Perlu pertama sekali kita renungi hadis Nabi SAW. Beliau bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari, raghima anfu rajulim. Dekhala alaihi ramadhan. Thumman salakha falam yugfar lahu. Celakalah seseorang. Nabi SAW jarang sekali mengatakan kata-kata celaka seseorang. Celaka seseorang. Jarang sekali beliau. Menunjukkan ini kalau beliau sudah berkata demikian, nanti ini ancaman. Ancaman berat. Celaka seseorang. Didoakan celaka oleh Nabi SAW. Siapa dia? Iaitu orang yang mendapat di bulan ramadhan. Lalu bulan ramadhan berlalu selesai. Namun dosanya tidak diampuni oleh Allah SWT. Maka celakalah orang ini. Sehingga banyak hal yang bisa dilakukan oleh seseorang sebenarnya di bulan ramadhan. Dari pagi harinya. Mulai dari dia sahurnya. Dia makan sahur atau saharu. Kata Nabi Fahin, nafis sahuri barakah. Sahurlah kalian. Karena Nabi sahur itu ada berkahnya. Kemudian dia lanjutkan. Salat subuh berjamaah. Kemudian dia lanjutkan membaca Al-Quran. Zikir. Berbanyak membaca Al-Quran. Kemudian dia lanjutkan dengan. Salat duha. Dia baca Al-Quran lagi. Atau yang bekerja. Dia lanjutkan bekerja. Begitu. Begitu ketika sore hari. Sampai sore hari. Sehingga ketika sore harinya. Dia pun mempersiapkan. Sesuatu untuk. Berbuka dengan doa. Ini hadis Nabi SAW. Dari Abu Hurairah RA. Dalam kitab sunannya. Dia sebutkan. Baru Rasulullah SAW bersabda. Salatatun la turaddu da'watuhum. Ada tiga orang yang doanya itu tidak ditolak oleh Allah. Berarti diijabah. Yang pertama adalah. Al-Imamul Adil. Seorang pemimpin yang adil. Yang kedua. As-sa'imu. Hina yuftir. Orang yang berpuasa. Ketika dia berbuka. Dalam riwayat Imam Ahmad. Hatta yuftir. Orang yang berpuasa. Sampai dia berbuka. Jadi sepanjang dia berpuasa itu. Dia berdoa terus. Yang ketiga. Wada'watul mazlum. Doanya orang yang sedang dizalimi. Di sini ada poin penting. Yaitu orang yang berpuasa. Itu doanya diijabah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menjelang berbuka. Dia harus memperbanyak doa. Perbanyak doa. Ya bukan yang lain-lain. Bukan cari takji. Cari makanan. Ataupun ngobrol. Ataupun sibuk. Ya bahasa tadinya. Ngabuburit. Ya atau cari. Kalau di sini ya. Di Payekumbuh ini ada namanya. Los Lambuang. Los Lambuang. Pasal Lambuang. Jadi di situ pasar. Disiapkan makanan semuanya. Yang tadinya di situ adalah untuk pakaian. Untuk kebutuhan sehari-hari. Sekarang isinya makanan semua. Satu los pasar itu dijadikan makanan semuanya. Nah di situlah berkumpulnya nanti. Orang-orang dari mana-mana datang. Untuk hanya dengan hunting makanan. Ini salah satu fenomena yang mungkin perlu diluruskan. Boleh-boleh saja. Sah-sah saja seseorang makan. Dia bergembira menyambut berbuka. Itu hal-hal yang wajar. Tetapi jangan sampai itu meninggalkan hal yang pokok. Pokoknya dia berdoa. Seharusnya dia memperbanyak doa. Sebelum berbuka. Bukan koleksi makanan. Ini ada satu fenomena yang ajaib ini. Justru ada satu data yang tersebar. Di pemerintahan. Bahwa kalau Ramadan. Sampah. Kalau hari biasa. Hari biasa dulu. Itu sampah yang ada. Itu ya seperti sampah plastik. Sampah bungkus-bungkus makanan. Tapi pas datang bulan Ramadan. Sampah yang banyak itu adalah sampah makanan sisa. Allahu Akbar. Sampah makanan sisa. Inilah yang dihasilkan oleh orang-orang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan. Sibuk untuk hanting makanan. Yang namanya perut sedang kosong. Itu melihat apapun makanan ini. Semuanya rasa-rasa enak. Sepertinya mau dihabiskan semua. Tapi berapalah yang sanggup dia makan. Ini keliru. Maka istilah tadi yang orang-orang yang ngebuburit. Ngabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini perlu kita koreksi. Kita perhatikan lebih. Agar Ramadan ini betul-betul. Kita beribadah kepada Allah. Manfaatkan. Luang-luang yang banyak juga. Yang meranjak ke waktu maghrib. Setelah tadi kita manfaatkan seharusnya waktu ngebuburit ini sebagai tempat untuk berdoa. Ketika malam hari. Fenomena yang sering terjadi di bulan Ramadan ini. Kita sering mendengar suara ledakan. Mulai dari Ramadan. Seakan-akan itu pertanda masuk Ramadan. Mulai adanya yang mempercon. Kemudian petasan dan segala macam yang sejenisnya. Kalau dari agama kita bagaimana? Melihat permainan yang seperti ini. Apakah memang menghadirkan suatu kesenangan. Atau ada mengubahannya. Tentunya permainan semacam ini. Tidak ada dikenal dalam Islam. Justru ini adalah hal yang menzalimi orang lain. Mengambil hak orang lain. Merampas hak orang lain. Malam hari. Haknya kemuslimin itu untuk berdoa kepada Allah. Untuk banyak membaca Al-Quran. Termasuk di dalamnya. Mendirikan sholat tarawih. Ketenangan dalam sholat tarawih itu hak. Kalau ada orang yang merampas. Berarti dia merampas hak orang lain. Dan itu kezaliman. Habis Allah SAW mengatakan dalam hadis yang saya. Riwayat Mbukhari bin Muslim. Riwayat Abdullah bin Umar bin Khattab. Raja Allah SAW anhumma. Az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat nanti. Jadi kalau kita ganggu orang yang sholat tarawih dengan petasan. Itu zalim. Kita mengganggu orang yang khusus sholat. Itu zalim. Dan itu akan menghasilkan kegelapan-kegelapan di hari kiamat nanti. Itu juga yang mengganggu yang lainnya. Suara-suara. Kenal pot motor yang sengaja dibuat bising. Untuk mengganggu orang-orang di masjid sholat tarawih. Ini juga kezaliman. Ini tentu hal-hal yang perlu kita pahami. Termasuk orang tua ini. Kita ingatkan. Sama-sama kita ingatkan kepada seluruh orang tua. Jangan biarkan anak anda menzalimi orang lain. Jangan biarkan mereka keliaran. Keluruh masjid. Bahkan jangan sampai anda lah yang membelikan kembang api dan petasan untuk mereka. Anda yang memfasilitasi mereka dengan kezaliman. Itu untuk mengganggu orang Islam sebenarnya. Jangan sampai anda mengajarkan mereka dengan ledakan-ledakan. Kayaknya orang tua ini melatih anaknya jadi calon teroris. Karena mengganggu kaum muslimin. Merusak ibadah kaum muslimin. Sekarang diajarkan main petasan. Tidak tahu nanti. Main bom kan bahaya. Maka bukan dari Islam sedikit pun. Kezaliman tidak pernah dikenal dalam Islam. Dalam Islam, duri di jalanan saja. Itu harus disingkirkan. Dan itu bagian dari keimanan. Ada penyakit, ada yang mengganggu di jalanan. Itu harus disingkirkan. Sebagai orang yang lewat tidak terganggu. Bagaimana dengan petasan yang ini mengganggu sholat lagi? Alhamdulillah. Ini perlu kita luruskan. Bagi siapapun yang mendengar siaran ini. Ingatkan diri kita. Anak kita. Keluarga kita. Setelah kita bahas terkait dengan petasan. Mungkin nasihat juga bagi yang mendengarkan petasan itu sabar perlu ya saya. Terkait dengan sabar ini saya. Mungkin sebagian kita ada yang berpikiran bahwasannya sabar, marah itu marah. Sebagai contohnya saya saya. Hanya ditahan ketika kita berpuasa. Ketika misalnya ada contohnya anak yang jengkel di rumah. Selama dari sahur hingga sebelum berbuka orang tuanya sabar. Namun setelah berbuka dilampiaskan kemarahannya. Nah ini satu contoh yang boleh atau bagaimana saya berkaitan dengan hari ini saya. Baratullah wabarakatuh. Jadi di antara faedah puasa itu ya melatih kesabaran. Kalau dia di bulan-bulan yang lain orangnya tidak sabar. Maka dengan puasa itu dia latih dulu kesabarannya dia. Hasilnya dia dapati setelah puasa. Jadi kalau dia sabar. Betul ikhlas sabarnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hasilnya pun dia dapati setelah berbuka pun tetap sabar. Maka di antara dalil-dalil yang melarang kita mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Termasuk menahan amarah. Menjaga kesabaran. Sebagaimana Nabi SAW katakan dalam riwayat. Imam Bukhari dari jalur Abu Hurairah RA. Siapapun yang tidak mampu meninggalkan perkataan yang keji. Perkataan kotor. Perbuatan yang kotor. Yang bermaksiat. Perbuatan kejahilan. Maka Allah tidak butuh. Allah tidak butuh kepada lapar yang dia tahan. Kepada dahaga yang dia tahan. Allah tidak butuh itu. Artinya tidak ada bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang dia biasakan ketika puasa. Itu harus terlihat setelah puasa. Sebagaimana juga perkataan para ulama salaf. Di antaranya tadi. Seperti Imam Ibn Muqayyim, Ibn Rajab Al-Hambari. Inna min sawabil hasana alhasanatu ba'daha. Bukti bahwa amalan kita salih. Amalan baik kita diterima oleh Allah. Buktinya apa? Kita bisa melakukan amalan baik setelahnya. Dan bukti atau hukuman atas amalan buruk adalah kita melakukan amalan buruk setelahnya. Jadi kalau ketika puasa kita ikhlas, beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita latih kesabaran, tinggalkan perkataan kotor, yang sebagainya tadi, maka Allah mudahkan kita setelah puasa pun demikian. Jadi puasa ini latihan sebenarnya. Ini puncaknya, pembuktinya setelah itu. Ya, Barakallah. Baik, Barakallah. Terkait dengan amalan di bulan Ramadan. Mungkin bagi masyarakat yang aktivitasnya tidak jauh dari rumah seperti berladam. Itu mudah untuk pulang ke rumah, kemudian mempersiapkan ibadahnya di dalam bulan Ramadan. Terkait dengan orang yang memiliki karir berkantor dan sebagainya, atau pekerjaan berat seperti kuli dan segala macamnya. Apakah dengan mereka yang bekerja seperti itu memiliki uzur mereka untuk tidak berpuasa? Tentu sudah dibatasi dalam syariah. Di antara yang mengkana minkum mariawan awa ala syafar. Orang yang sakit atau dalam keadaan syafar. Atau di antaranya orang yang tidak sanggup lagi melaksanakan puasa karena tua. Itu di antara uzur-uzur syariah. Kalau syafar, tentunya syafar yang sesekali bukan pekerjaannya itu memang supir terus. Sepanjang hidupnya dia supir terus, itu tidak ada uzur untuk meninggalkan puasa. Karena bisa saja setiap hari dia tidak pernah akan mengganti lagi puasa yang ditinggalkan. Orang yang beruzur tadi dia harus ganti. Kecuali wanita haid, dia tidak ganti. Ada pun seperti orang yang bekerja keras karena memang itulah pekerjaan dia sehari-hari. Dia bisa lakukan itu setiap hari dan itu biasa bagi dia. Maka dia pun harus puasa. Bukan uzur. Bukan uzur, ya pekerjaan keras. Dia sudah biasa dengan itu dan tentunya dia sudah mengukur diri dia untuk melakukan itu. Dan itu bukan hal yang aneh bagi mereka untuk puasa. Tinggal keimanan saja ini. Maka kalau memang itu mengganggu rasanya untuk aktivitas puasa, ya sudah tinggalkan dulu kerjaan itu. Libur dulu satu bulan. Kenapa? Rezeki itu Allah yang ngatur. Kita libur dulu satu bulan. Tidak akan mengurangi jatah rezeki kita yang ada di dalam catatan takdir Allah. Tidak akan mengurangi segitu. Walaupun libur satu bulan pun. Kemudian terakhir yang saat ini kita minta nasihat dari Ustadz untuk pemuda, kemuslimi, di mana pun berada atau pendengar program mengobrol santai barang Ustadz. Bagaimana kiat di dalam bulan Ramadan ini untuk bersemangat dalam ibadah Ustadz? Serta tidak terjerumus kepada dosa-dosa atau mungkin perbuatan yang telah kita sebutkan tadi, Ustadz. Perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Apalagi perbuatan diri. Ah, itu ya Ustadz. Betul. Ustadz. Untuk seluruh kaum muslimin, dimanapun kita berada, tentunya Ramadan ini adalah bulan yang spesial dan harus kita spesialkan. Di antara cara menspesialkan Ramadan ini adalah dengan istiqamah. Istiqamah. Berkelanjutan. Bagaimana awalnya kita, begitulah akhirnya. Kita awalnya sibuk dengan ibadah, baca Al-Quran di hari pertama, hari kedua. Begitulah terakhirnya. Bahkan seharusnya di akhir itu adalah puncaknya yang kita harus lebih bersemangat lagi. Harus bersemangat lagi. Kita ikhtikah. Kita tinggalkan dulu kepentingan-kepentingan dunia. Sebenarnya itu bukanlah hal yang akan kita bawa mati. Kita tinggalkan dulu. Kita libur dulu. Tidak ada masalah insyaAllah. Kita fokus nih untuk Ramadan. Kalau bisa di 10 hari terakhir itu sudah. Kita sudah harus berhenti. Cutilah. Kita kumpulkan ini cuti-cuti yang lama yang sebelumnya kita belum ambil. Kita kumpulkan ini untuk ikhtikah. Kalau bisa sebulan penuh. Kalau tidak bisa minimal di 10 hari terakhir. Kita harus bersemangat di situ. Lebih dari semangat kita di sebelumnya. Jangan tertipu. Jangan tertipu dengan ajakan-ajakan godaan-godaan yang sifatnya duniawi. Karena memang kalau sudah mau habis Ramadan, orang sudah mulai memikirkan baju lebaran, baju dia, baju istrinya, baju anaknya. Kalau bisa hal itu diselesaikan dulu sebelum itu. Supaya ini tidak mengganggu konsentrasi. Belum lagi memikirkan hidangan Ramadan, hidangan lebaran. Belum lagi lontongnya, rendangnya, kue rayonnya, dan sebagainya. Itu banyak yang membuat orang-orang yang akhirnya berguguran. Al-mutesaqitu. Mereka yang berguguran. Di dalam medan perang, pertempuran dalam Ramadan ini sangat penting sekali. Kalau di bulan Ramadannya saja dia gagal, bagaimana dia bulan yang lain? Bagaimana istiqomah di bulan yang lain? Ramadan saja dia gagal. Bahkan yang istimewanya dia gagal. Sepuluh hari terakhir dia gagal. Sekarang ini banyak orang menganggap berkah Ramadan itu dihitung dengan dunia. Ini salah-salah paham dalam masyarakat kita. Ustaz, Ramadan ini betul-betul berkah. Bagaimana berkahnya? Dagangan ini laris semua. Dagangan laris semua. Terus banyak ini makanan. Tilawahnya bagaimana? Tidak ada. Sudah berapa kali khotab? Tidak ada. Dia menganggap berkah itu duniawi. Ini salah. Yang keberkahan itu ketika dia bisa maksimal untuk taat kepada Allah SWT. Kapan lagi ini? Anggaplah begini. Kalau kita ingin fokus, ingin serius. Jadikanlah, anggaplah bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Kita tidak tahu. Allah masih beri kita kesempatan setelah Ramadan ini. Tidak. Maka jadikan ini. Anggaplah seperti Ramadan terakhir. Kalau orang menganggap seperti Ramadan terakhir, dia akan betul-betul sungguh-sungguh. Kesempatan terakhir berapa. Saya akan sungguh-sungguh ini meraih surga Allah SWT. Surga yang sangat luas, rugi kita. Satu tempat pun tidak ada untuk kita. Rugi kita. Maka ya, bersemangatlah terus. Dari awal, tengah, ataupun akhir. Semuanya adalah rahmat. Semuanya maghfirah. Semuanya idukul minanar. Tidak dibagi-bagi Ramadan itu. Tidak ada hadis. Ada hadis zaif yang disebarkan di masyarakat kita. Ramadan terbagi tiga. Awalnya rahmat. Tengahnya maghfirah. Sepertiga terakhirnya adalah idukul minanar. Dan sebagainya. Itu zaif hadisnya. Yang ada seluruh Ramadan. Dari awal, tengah, akhir. Semuanya rahmat. Semuanya maghfirah. Semuanya idukul minanar. Insya Allah. Maka semuanya Ramadan ini kita konsisten. Mudah-mudahan setelah Ramadan kita jadi orang lebih baik. Betapa banyak jamaah kemulia. Orang yang justru dapat hidayah Allah. Jadi semakin taat itu. Setelah dia berhasil dalam ujian Ramadan. Ketika Ramadan dia sungguh-sungguh. Betul-betul dia ikut itikah. Bahkan dia umrah di bulan Ramadan. Setelah itu, Masya Allah. Berubah. Berubah dengan perubahan yang drastis. Tidak seperti dulu. Ya dulunya dia suka keloyuran, baksiat, kemana-mana. Setelah Ramadan, ternyata Allah berikan hidup. Jangan-jangan ini adalah buah dari doa yang dia ucapkan ketika Laylatul Qadar. Masya Allah. Barakallah. Masya Allah. Barakallah. Saya pun bisa ngobrol sampai bareng Ustadz. Bikman Pomerada. Namun saya surat itu. Rahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala. Sangat banyak manfaat yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan dari Ustadz kita tadi. Yakni bagaimana kita memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Dan jangan sampai kita disebutkan dengan amalan-amalan yang seharusnya tidak kita lakukan di bulan Ramadan. Seperti banyak tidur di bulan Ramadan. Kemudian nyambu burit, jalan-jalan sore, dan segala macamnya. Mari kita manfaatkan untuk banyak beribadah dan banyak berdoa. Bapak Mirsa, ngobrol sampai bareng Ustadz dimanapun berada. Pada akhir ini, marilah kita ucapkan doa ke faratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu di program Ngobrol Santai bareng Ustadz di episode selanjutnya. Barakallahifikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahifikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memberikan selamat kepada orang-orang yang mereka punya keyakinan bahwasannya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Maka seakan-akan kita memberikan kepada mereka ucapan selamat, selamat telah berbuat syurik kepada Allah. Semangat-semangat para generasi muda ini, yang bergelora ini, harus dibungkus dengan ilmu, dibangun di atas fondasi ilmu. Jadi dia inginkan perbaikan, justru dengan cara yang salah, akhirnya memunculkan kerusakan yang lebih besar dari itu. Ya benar, Allah Ta'ala maha pengampun. Namun, jangan ini dijadikan argumentasi untuk kita berbuat kesalahan. Mereka menjaga Allah Ta'ala ketika mereka di masa muda, Allah jaga mereka ketika mereka sudah tua. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!